Jaga kenaikan inflasi, Pemkot Ambon rencana buka toko sembako Pemerintah kota Ambon terus melakukan terobosan guna memastikan harga kebutuhan bahan pokok masyarakat dapat terkendali dengan baik Salah satunya membuka toko sembilan bahan pokok masyarakat sembako Komitmen pemerintah kota Ambon untuk menjaga kestabilan harga sembako di kota Ambon agar inflasi dapat dikendalikan Demikian disampaikan langsung oleh Pitsaimima, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Ambon Dalam peninjauan langsung, Pitsaimima dan tim pengendali inflasi daerah TPID ke kawasan pasar Mardika Selasa 20 Februari 2024 untuk melihat langsung lokasi yang akan dijadikan toko menyediakan kebutuhan pokok masyarakat Saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan di sela-sela kunjungannya Saimima menjelaskan, pemerintah kota Ambon dalam pembangunan toko yang direncanakan tersebut akan menyediakan sembilan bahan kebutuhan pokok masyarakat Termasuk sayur mayur Tujuan utama dari pembangunan toko yang menyediakan sembako adalah untuk menjamin Tidak ada kelangkaan stok bagi masyarakat sekaligus dapat mengendalikan inflasi di kota Ambon Nantinya pengelola toko tersebut melibatkan dinas terkait termasuk tim TPID, pihak Bulog dan Bank Indonesia Saimima mengakui terjadinya kenaikan sering diakibatkan ketersediaan stok yang terbatas Oleh karena itu saat ini yang menjadi fokus utama adalah memastikan seluruh kebutuhan pokok masyarakat kota Ambon tersedia Karena dengan demikian maka harga dapat dikendalikan Mengingat semua bahan kebutuhan pokok cukup Pemerintah kota berkepentingan membangun sebuah kios Kios itu akan secara permanen dan nanti ke depan kios itu akan menjadi UPT Salah satu UPT pangan Jadi nanti di kios itu atau di toko itu akan disediakan sembilan bahan pokok Sebagai kebutuhan masyarakat Dan juga hal-hal yang terkait dengan persoalan inflasi Termasuk sayur-sayuran hortikultura dan sayur-sayuran lain Jadi pemerintah kota punya komitmen Bagaimana bisa mengendalikan inflasi yang nanti tidak berdampak terhadap gejolak dari masyarakat Walaupun kita pahami sungguh bahwa masyarakat di kota ini Kalau terkait dengan harga itu tidak terlalu dipersoalkan Yang penting terkait dengan ketersediaan Ketersediaan bahan pokok itu yang menjadi prioritas pemerintah kota Disinggung soal naiknya harga beras jelang memasuki bulan suci Ramadan Saimi mengakui kenaikan tersebut bukan saja di kota Ambon Tetapi hampir di seluruh daerah di Indonesia Harga beras mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir ini Namun dirinya memastikan bahwa stok beras saat ini masih sangat mencukupi Guna memenuhi kebutuhan masyarakat kota Ambon dalam beberapa bulan ke depan Hingga memasuki Ramadan Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan stok beras di pasaran